Hari pertama bulan Ramadan, Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan lembaga negara untuk berbuka di Istana Negara. Ya, dan untuk mengetahui sosial terkini, kita sudah bergabung bersama dengan Dipo Nur Bahagia di Istana Negara. Apa yang menarik dalam buka puasa bersama Presiden dan juga tentu saja pejabat tinggi negara lainnya, Dipo? Ya, Amir dan juga ucar ini memang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala sedang melakukan acara buka puasa bersama di Istana Negara dengan sejumlah pimpinan lembaga negara. Sejak pukul 5 sore tadi kami mantau, ada beberapa pimpinan lembaga negara yang hadir, seperti Ketua DPR RI, Babang Susatio, dan juga Wakil Ketua DPR RI, ada Agus Hermanto dan juga Fahri Hamzah. Kemudian juga ada pimpinan, ataupun Ketua MPRI, Zulkifli Hasan, dan juga ada Ketua DPR RI, Osman Sabtaudang, dan juga ada Ketua MK, Anwar Usman. Dan beberapa Menteri Kabinet Kerja ini juga kami pantau memang menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara Jakarta. Dan dalam sambutannya, ini tentu selain mengucapkan selamat berpuasa kepada para tamu undangannya, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari pimpinan lembaga negara. Namun ada yang menarik, Abe dan juga Uci, bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menyinggung. Terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan ataupun untuk memindahkan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa kajian juga yang sudah dilakukan oleh Bapak Pernah selama kurang lebih satu setengah tahun. Dan memang pimpinan ibu kota ini merupakan pembahasan internal yang sudah kurang lebih dibahas dalam pemerintahan selama kurang lebih tiga tahun. Ada beberapa faktor yang memang menjadi perhatian dari pemerintah, dari sisi ekonomi, kemudian juga dari lingkungan, sosial, politik. Ini juga menjadi beberapa aspek yang akan dipertimbang tentunya sebelum nantinya diputuskan bahwa akan dilakukan pemindahan ibu kota. Dari sisi keuangan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga tidak menyinggung ada masalah begitu. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan untuk saat ini memang seluruh ataupun sejumlah pejabat negara ini sedang melakukan buka puasa bersama. Dan jika kami pantau, ini sudah juga terdapat sejadah begitu di dalam istana negara. Yang artinya bahwa kemungkinan besar, walaupun secara tertutup, Presiden, Wakil Presiden juga sejumlah pimpinan lembaga negara. Ini akan melakukan sholat maghrib berjamaah di Istana Negara Jakarta. Abe dan juga Uji. Baik, terima kasih. Dipo Nurwagi, laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta.